Rahasia 180 Patung Mas Jilid 9 Esok paginya, dia masih lelap tidur ketika terjaga bangun oleh suara berisik turunnya ruang tangga otomatis itu. Cepat ia lompat bangun, dilihatnya pendatang adalah lelaki ke karsu ciu kemarin itu, datang dengan membawa sebakul makanan. Melihat makanan yang dibawakan semalam masih tetap di situ, orang itu merasa heran, tanyanya, Hei, kenapa tidak kau makan? Kiameng menjawab dengan tertawa, semalam tidak lapar, tapi ini aku harus makan sekenyangnya. Lelaki itu tidak menanggapinya lagi ia taruh bakul makanan yang dibawanya itu dan membawa pergi bakul kemarin ke dalam ruang tangga, dari situ dibawa keluar lagi satu bakul lain dan menuju ke kamar tahanan sebelah kanan. Dengan sendirinya Kiameng tahu makanan itu hendak diantarkan kepada Sinjo Pan Cong Bun, namun ia berlagak tidak tahu dan sengaja tanya, Eh, loheng, saudara, bakul itu kau bawakan untuk siapa? Untuk ini kamu tidak perlu urus, jawab lelaki itu. Apakah di kamar sebelah juga ada orang tahanan? Tanya Kiameng kula. Orang itu tidak menjawab, ia keluarkan anak kunci untuk membuka pintu pagar besi sebelah dan mendekati kamar tahanan Pan Cong Hun, bakul kosong yang lain dan segera hendak tinggal pergi. Tiba-tiba ia dengar suara rintihan perlahan Pan Cong Hun, ia terkesiap dan coba tanya, Hei, kamu kenapa dengan suara lemah dan terputus-putus Sinjo Pan Cong Bun merintih pula, Aduh, entah, entah mengapa, kepalaku sakit sekali apakah sangat parah sakitnya tanya lelaki itu dengan tertawa. Ya, sakit sekali. Mungkin ajaku sudah, sudah tiba. Apakah perlu aku laporkan kepada Sin kun tanya lelaki kekar tadi? Tidak, tidak perlu. Bila aku lihat dia segera aku naik, naik darah, bisa jadi setelah melihat sakitmu parah dan mengingat usiamu sudah tua, mungkin Sin kun akan membebaskanmu, ujar orang itu dengan tertawa. Sudahlah, aku tahu hanya sesudah, sesudah mati baru dapat aku tinggalkan tempat ini, kenapa perlu kau bicara begitu untuk mengejek? Awuh, sakit, bangun dan makanlah, bisa jadi sesudah makan kenyang kepalamu takkan sakit lagi, ucap orang itu dengan tertawa. Namun Pan Cong Hun hanya merintih dan tidak menjawab lagi. Orang itu juga tidak bicara pula, ia mengundurkan diri, pagar besi digembok kembali, lalu tinggal pergi dengan naik tangga otomatis itu. Kiameng merasa lapar, segera ia meraih makanan dalam bakul yang ditaruh di luar pagar besi itu terus dimakan. Duk-duk-duk terdengar dinding diketuk tiga kali oleh Pan Cong Hun di sebelah, cepat Kiameng menolak batu dinding yang sudah longgar itu dan bertanya, ada apa sinjo Pan Cong Hun memicinkan mati dan berkata dengan tertawa, bagaimana, cukup bagus bukan sandiwaraku ehem, bagus, jawab Kiameng tertawa. Sebentar sesudah aku makan kenyang bolahlah kita bertukar kamar tahanan, kira-kira masih lima jam lagi baru dah akan mengantarkan makanan pula, kata Pan Cong Hun. Jika begitu biarlah kita menunggu dengan sabar, ucap Kiameng. Sehari ini mereka merasakan seng waktu berlalu dengan terlampau lambat. Akan tetapi betapapun lambatnya seng waktu tetap berlalu juga. Tidak lama setelah petang, kembali lelaki ke Karsu Chiu itu datang lagi mengantarkan dua bakul santapan ke penjara di bawah tanah itu. Salah satu bakul itu ditaruhnya di depan kamar tahanan Su Kiameng. Ketika ia lihat Kiameng sedang tidur lelap dengan muka menghadap ke dinding, ia coba menegurnya, Hei, ini santapan malam bagianmu. Kiameng tidak menjawab, juga tidak bergerak sama sekali, tidurnya seperti sangat nyenyak. Orang itu tidak menggubrisnya lagi, ia jinjin bakul makanan yang lain, membuka pagar besi sebelah kanan dan menuju ke kamar tahanan Sin Jok Pan Chong Hun. Sekilas terlibat santapan siang yang ditaruh di depan pintu itu ternyata masih utuh, tentu saja ia heran dan sangsi, ia coba memandang Sin Jok Pan Chong Hun yang berada di kamar tahanan, dilihatnya orang tua itu meringkuk diam saja. Seketika ia bersuara kaget, kiranya ia lihat Pan Chong Hun menggelepak di atas depan batu dengan muka menghadap ke bawah, kedua tangan mendekap kepala, tubuh tampak kaku, jelas sudah mati. Sudah beberapa tahun lelaki itu bertugas mengantar makan untuk Pan Chong Hun, lama-lama tentu timbul juga perasaan akrab, maka dia agak menaruh simpati terhadap ahli teknik itu. Sekarang diketahui orang tua itu menggelepak di situ, tampaknya seperti sudah mati, seketika ia menjadi gugup, cepat ia taruh makanan dan membuka slot pagar besi, lalu menekan tombol untuk menaikkan pagar besi dan menerobos ke dalam. Cepat ia melompat ke depan Pan Chong Hun dan diangkatnya sambil tanya, Hei, kamu! Namun cuma satu kata saja sempat diucapkannya, sebab mendadak ia melengong dan segera roboh terkulai. Sin Jok Pan Chong Hun lantas melompat bangun dari rangkulan tangan orang itu, sekaligus menutup pula ia tubisu orang, katanya dengan tertawa, Aku kenapa? Aku kan tidak mati kiranya Sin Jok Pan Chong Hun ini bukan lagi Pan Chong Hun yang asli melainkan sama Ransu Piameng. Anak muda itu tidak mengubah wajahnya, hanya baju dan sepatu Pan Chong Hun saja yang dipakainya. Maka orang itu tidak dapat mengenalinya sebelum berhadapan dari dekat. Setelah menutup roboh orang itu, selera Kiameng mendekati dinding, dibukanya batu dinding yang longgar itu, lalu mendesis terhadap Pan Chong Hun asli yang menunggu di kamar sebelah, Hei, Lotiang! Lekas menerobos kemari cepat Sin Jok Pan Chong Hun melompat, bangun dari depan batu dan menerobos kembali ke kamar tahanan sendiri. Ia pandang orang si cu yang menggelepak di lantai dengan kaku itu, ucapnya dengan agak khawatir, Hei, apa, apa dia mati Kiameng menggeleng? Jawabnya tertawa tidak, aku cuma menutup hiatu kelumpuhan dan hiatu bisunya saja, mendingan begitu, ujar Pan Chong Hun lega. Pada dasarnya orang ini tidak jahat, janganlah kau bunuh dia, tidak, biasanya aku memang tidak suka membunuh orang, ujar Kiameng tertawa. Sembari bicara ia terus mengangkat orang si cu itu ke atas depan batu. Pan Chong Hun lantas membuka baju dan sepatu su Kiameng yang dipakainya itu dan dikembalikan kepada anak muda itu, katanya dengan tertawa, nah, lekas kau pun kembalikan baju dan sepatuku, setelah kedua orang saling tukar baju dan sepatu, lalu Su Kiameng mendahului meninggalkan kamar tahanan, menerobos pintu pagar besi dan masuk ke ruang tangga otomatis. Di dalam ruang tangga naik turun otomatis itu ada tiga buah tombak, Su Kiameng tidak paham Kero mengatasinya, cepat ia tanya Pan Chong Hun yang sudah ikut masuk ke situ, Lot Yang, Kero bagaimana mengendalikan ruang naik turun ini dengan sebuah jari Pan Chong Hun menekan tombak sebelah kanan, katanya dengan suara tertahan, yang ini adalah tombol tutup buka pintu, benar juga, begitu tombol itu ditekan, segera pintu ruang tangga mulai merapat. Sin Jok Pan Chong Hun menekan lagi tombol yang tengah dan berkata, yang ini untuk naik Kiameng sangat senang, katanya, entah bagaimana keadaan di atas sana, janganlah begitu kita keluar dari ruang tangga ini segera keperguk oleh topi Sin Kun, agaknya tidak, ujar Sin Jok Pan Chong Hun dengan tersenyum. Kabarnya dia selalu dikelilingi banyak perempuan cantik, tanya Kiameng. Pan Chong Hun mengangguk, ya, dia memang seorang aniat seks, satu hari-hari tidak tidur dengan orang perempuan mungkin bisa menkret, jadi di kamar tidurnya juga senantiasa tersedia perempuan cantik Kiameng menegas. Betul, tutur Sin Jok Pan Chong Hun. Kamar tidurnya sangat luas, di tengah kamar ada sebuah kolam air hangat dengan peralatan serba mewah, dia dan para perempuan cantik itu sering berendam di dalam kolam dan tidak segan-segan main gila di dalam air. Maka bila maksudmu masuk ke kamarnya hendak mencuri peta, aku kira sangat sulit akan berhasil, betapapun sulitnya juga harus coba, ucap Kiameng tegas. Paling-paling, SSST, mendadak Pan Chong Hun mendesis, sudah sampai, baru lenyap suaranya, tepat juga ruang tangga itu lantas berhenti bergerak. Sikap Pan Chong Hun tampak tegang, tanyanya dengan ragu, bagaimana, buka tidak EHM, buka saja, sahut Kiameng dengan mengangguk. Setelah Pan Chong Hun menekan tombol, pintu ruang tangga mulai terbuka dengan perlahan. Yang pertama masuk ke pandangan su Kiameng adalah sebuah ruang batu yang sangat luas dan ternyata kosong, tiada seorang pun terlihat. Dengan girang segera Kiameng hendak melangkah keluar, akan tetapi Sint-Jok Pan Chong Hun keburu menariknya, jangan tergesa-gesa, hendaknya engkau ikut di belakangku saja. Kiameng terkesiap, cepat ia menarik diri dan bertanya, apakah ruang batu ini pun terpasang alat perangkap. Sint-Jok Pan Chong Hun tidak menjawab, ia berjongkok untuk memeriksa sepotong batu lantai dekat pintu ruang tangga dengan sikap prihatin dan tegang. Kiameng ikut berjongkok dan bertanya dengan suara lirih, apa yang Loti yang periksa di sini Sint-Jok menunjuk batu lantai itu, katanya, coba lihat ubin lantai ini, warna-warni ubi ini adalah semacam tanda rahasia, setelah memeriksa gambar ubi ini baru diketahui permainan apa yang terpasang di ruang batu ini, sembari bertutur ia terus memeriksa dengan teliti. Kiameng menunggu dengan sabar, dilihatnya orang tua itu mengernyitkan kening, lalu termangu-mangu. Ia coba tanya lagi, bagaimana, Loti yang Sint-Jok termenungu lagi sejenak, jawabnya kemudian, sungguh aneh, jangan-jangan semua tanda rahasia di tempat ini telah diganti seluruhnya oleh topi Sint-Kun. Keterangan si ahli teknik tua itu membuat Kiameng merasa gelisah, ia pikir bila mana benar semua tanda rahasia di situ telah diganti, ini berarti Sint-Jok pancong huntakan paham lagi seluk-beluk alat pesawat rahasia yang teratur di istana putar ini, dan ini berarti pula orang tua, itu tidak sanggup lagi membawanya menerobos keluar dari tempat musuh ini. Maksud Loti yang, engkau tidak paham lagi tanda rahasia yang terdapat di situ tanya Kiameng dengan cemas. Betul, jawab pancong hunt. Cuma sedikit banyak masih dapat aku raba, kuatirnya rabaanku meleset atau keliru tafsir, wah, lantas bagaimana tanya Kiameng dengan kuatir. Sekarang hanya ada satu jalan, yaitu harus berani menyerempet bahaya, tutur pancong hunt. Asalkan langkah pertama kita sudah betul, segera aku tahu pesawat perangkat apa yang terpasang di ruang batu besar ini. Sebaliknya kalau salah langkah pertama, maka, maka segera akan diketahui musuh tukas Kiameng. Betul, bahkan karena keliru menyentuh pesawat perangkap, akibatnya kalau tidak terluka parah atau mati, paling tidak pasti juga akan tertangkap musuh, tapi kita juga tidak dapat terus-menerus bersembunyi di ruang tangga ini kan, tanya Kiameng. Sin Jok Pan Cong Hun mengangguk, sorot matanya menyapu sekeliling lantai dekat pintu itu, mendadak ia tuding Ubin pada sebelah kiri sana dan berkata, coba kau injak Ubin itu, begitu menginjak segera kau tarik kembali kakimu secepatnya Kiameng menurut, dengan hati-hati kaki kanan menginjak sekali pada Ubin itu dan cepat ditarik kembali. Melihat tiada sesuatu reaksi, Sin Jok Pan Cong Hun tampak bergirang, katanya, ah, mungkin betul. Coba kau injak lagi Ubin yang sebelah kanan ini segera Kiameng mengikuti petunjuk orang tua itu dan menginjak lagi satu kali pada Ubin sebelah kanan yang dimaksud, akibatnya juga tidak menimbulkan sesuatu reaksi pesawat perangkap. Pan Cong Hun sangat girang, ia berdiri dan berkata, Bagus, jelas ruang ini adalah Pek Ciantin, kamar barisan seratus anak panah, mari ikut padaku sembari berbicara segera ia mendahului melangkah ke sebelah kiri. Kiameng ikut melangkah ke depan menurut Kerusi Kakek sembari bertanya dengan suara perlahan, apa yang disebut Pek Ciantin itu apakah berarti ada perangkap yang akan menghamburkan anak panah laksana hujan, begitu ya, begitulah kira-kira, sahupan Cong Hun mengangguk. Kiameng melihat ruang batu itu seluas belasan meter, bila mana benar dari sekeliling ruangan terjadi hujan panah, memang sangat sukar untuk menyelamatkan diri. Karena itulah ia rada khawatir. Namun Sinjo Pan Cong Hun justru tidak memperlihatkan rasa gentar, ia mendahului melangkah ke depan dan makin menurut ke sebelah kiri, ketika dekat kaki dinding sana, mendadak dinding batu bisa bergeser ke atas sehingga terlibat pula sebuah ruang batu yang lain. Kiameng melengak, katanya heran, mengapa pintu rahasia ini dapat terbuka sendiri? Pan Cong Hun tersenyum, asalkan tepat caramu melangkah, setiap pintu rahasia di sini akan terbuka dengan sendirinya bagimu, habis berkata kembali ia berjongkok untuk memeriksa Ubin di dekat pintu ruangan baru ini. Kiameng tidak berani mengganggunya, dengan sabar ia menunggu di belakang orang. Setelah memeriksa sejenak, tiba-tiba Sinjo Pan Cong Hun mendongak, katanya dengan menyengir, ternyata betul, seluruh tanda rahasia di tempat kediaman topi Sin Kun ini memang sudah diganti semua, dan ruangan apakah yang ini? Tanya Kiameng dengan agak tegang. Entah, jawab Sinjo. Rasanya harus menyerempet bahaya lagi sekali, jika tepat kera jalan kita, maka ketahualah segenap alat perangkap yang teratur di istana putar ini, meski sangat tegang, namun Kiameng mempunyai keberanian menempuh bahaya, dengan tertawa ia tanya, dan sekarang Ubin mana yang harus aku pijak dengan teliti Sinjo Pan Cong Hun memeriksa lagi sejenak, lalu menunjuk sebuah Ubin di depan dan berkata, coba injak saja yang ini, ketika diinjak Kiameng, ternyata tidak salah tafsiran si kakek. Tentu saja mereka sangat gembira. Ruang ini bernama Tianlo Tebang, jaring langit dan jala bumi, bila mana pesawat rahasianya tersentuh, seketika akan tertebar jaring raksasa dari atas sehingga siapapun akan terjaring dan dikerek ke dalam kurungan besi, demikian tutur Sinjo. Kiameng masih terus melangkah maju mengikuti kerusi kakek, katanya dengan senang. Jadi sekarang Loti yang sudah tahu seluruh kerup pengaturan pesawat perangkap di sini Sinjo Pan Cong Hun mengangguk, ya, begitulah. Dan ruang di depan itu adalah ruang Hoan Pan, papan putar, sedang ruang sebelah kanan tentulah, belum habis ucapannya, entah mengapa, mendadak seluruh ruang tempat mereka ini berputar. Keruan mereka terkejut, seketika mereka kebuahkan dan tidak tahu apa yang terjadi. Wah, mungkin kita salah langkah seru Kiameng khawatir. Sinjo Pan Cong Hun juga ketakutan, tapi setelah dia mengamati kera berputar kamar batu itu, cepat ia tarik Kiameng dan mendesis padanya, SSST, jangan bersuara, berdiri tegak dan jangan bergerak. Kita tidak salah langkah. Kalau tidak salah langkah, mengapa ruang batu ini mendadak bisa berputar? Tanya Kiameng. Aku kira topi Sin Kun sedang mengubah posisi setiap ruangan, tutur Sinjo Pan Cong Hun. Dia seorang licik dan selalu khawatir terjadi pengkhianatan, maka setiap hari dia ubah posisi ruang dalam istana putar ini. Coba kau lihat dinding batu itu waktu Kiameng memandang ke arah sana yang ditunjuk, terlihat dinding di sebelah sana sedang. Menurun ke bawah, di balik dinding ternyata gelap gulita dan tidak terlihat apapun. Namun sesudah dinding batu itu ambles ke bawah, ruang batu ini pun mulai menggeser ke tempat yang gelap itu. Setelah meluncur belasan meter jauhnya, belang, ruang batu itu lantas menggeser lagi ke kiri dengan perlahan. Dan pada saat sama ada juga beberapa ruangan lain sedang bergerak dalam kegelapan, keadaannya sangat ruwet, rasanya seperti dunia mau kiamat. Kejut dan tidak terperikan heran Su Kiameng, tanyanya, dengan care bergerak ke kiri dan bergeser ke kanan begini, diperlukan berapa lama baru seluruhnya dapat berganti posisi sudah hampir selesai, mungkin bergeser lagi sekali ke kanan dan seluruhnya akan beres, ujar Sin Jopan Chong Hun. Benar juga, setelah ruang itu menggeser pula belasan meter ke kanan, lalu berhenti. Menyusul sebelah dinding mulai naik perlahan ke atas, ketika naik sampai titik puncaknya, seluruh ruangan batu lantas pulih pada bentuknya semula tanpa terlihat ada sesuatu perubahan dan bekas apapun. Perlahan Sin Jopan Chong Hun menghela nafas, katanya, A.I., sekarang terpaksa harus memeras otak lagi, oh, memangnya kenapa tanya Kiameng dengan melengap. Dengan kesal Pan Chong Hun menjawab, tadi dengan menyerempet bahaya kita telah berhasil menerobos dua lapis perangkap, dari pengalaman itu dapatlah aku pahami care pengaturan segenap pesawat perangkapnya. Tapi sekarang mendadak posisinya berubah semua, lantaran aku tidak mengerti kode rahasia baru yang diganti topi Sin Kun, maka sekarang terpaksa kita harus mengulangi lagi dengan menyerempet bahaya, A.I., sungguh sial, ucap Kiameng dengan lesu. Kenapa tidak siang tidak malam dia mengubah posisi perangkapnya melainkan pada saat sekarang dia melakukan hal itu, seperti sengaja hendak main gila dengan kita, bisa jadi setiap hari pada saat seperti sekarang ini dia mengubah posisi perangkap istananya ini, kata Pan Chong Hun. Tahu begitu, mendingan kita bertindak nanti saja, sambil menggeleng kepala ia terus melangkah ke depan, katanya pula, ayolah, apakah akan untung atau akan buntung, mau tak mau harus kita hadapi, begitulah kedua orang lantas mendekati kaki dinding di depan sana, kembali ada lagi sebuah pintu rahasia terbuka dengan sendirinya dan muncul sebuah ruang batu yang lain. Tempo hari waktu aku datang kemari dengan menyamar sebagai Oh Tok Hang, pernah aku lalui banyak lorong yang panjang, lorong-lorong itu jelas tidak terpasang perangkap apapun, kenapa kita tidak keluar melalui lorong-lorong itu saja bisik kiameng. Pan Chong Hun menggeleng, tidak bisa. Di lorong-lorong itu selalu ada patroli anak buah topi Sien Kun, jika kita melalui lorong itu tentu akan kepergok mereka. Habis bicara kembali ia berjongkok untuk meneliti tanda rahasia pada pintu kamar ketiga. Agak lama ia mengamatinya, kemudian menggeleng kepala dan berkata, wah, sungguh memusinkan. Ruang ini seperti Ban Hong Tin dan juga serupa Bi Hun Kiong. Apa artinya Ban Hong Tin dan Bi Hun Kiong tanya kiameng cepat. Ban Hong Tin, barisan berlaksa tawon, artinya di lamana pesawat rahasianya terjamah olahmu, seketika akan berterbangan lebah berbisa beratus ribu jumlahnya. Sedangkan Bi Hun Kiong berarti istana asap bius, apabila tersentuh ruang itu seketika akan menghembus keluar asap dupa yang dapat membius orang hingga tak sadar, setelah terdiam sejenak, lalu ia menuling sebuah ubin dan berkata, coba, boleh kau injak ubin ini? Bila mana terasa ada sesuatu yang tidak beres hendaknya cepat menarik kakimu, dengan tangan berpegang tepian pintu, kiameng menjulurkan kaki kanan untuk coba menginjak ubin yang ditunjuk, terasa tempat yang tersentuh ujung kaki bisa ambles sedikit. Ia tahu gelagat tidak menguntungkan, cepat ia tarik kembali kakinya dan berkata, wah, celaka, salah injak. Baru lenyap suaranya, mendadak lima buah ubin dalam meruang ambles ke bawah, menyusul dari bawah lantai lantas mengepulkan asap panca warna yang tebal. Sin Jok Pan Cong Hun terkejut, cepat ia mendekap hidung dan melompat kembali ke ruangan batu semula sambil berseru, lekas menyingkir kemari cepat kiameng ikut melompat kembali ke ruang tadi, karena reaksi mereka cukup cepat, maka ketika asap yang mengepul itu hampir melayang masuk ke ruang mereka, syukur pintu rahasianya keburu merapat sehingga mereka terhindar dari serangan asap berbisa itu. Wah, setelah salah menyentuh pesawat rahasia, bukankah semuanya diketahui oleh musuh ucap kiameng dengan khawatir? Betul, lantas bagaimana baiknya? Jawab Sin Jok dengan gugup. Kiameng memandang sekelilingnya dan bertanya pula, kira kita kapan musuh dapat memburu kemari? Aku kira segera akan tiba di sini, tutur Pan Cong Hun. Jika begitu, kita akan tidak sampai terjebak oleh asap berbisa itu, tentunya mereka tak akan menemukan kita, ujar kiameng. Betul, tapi mereka pasti akan mencari kian kemari hingga kita ditemukan, kiameng menunjuk ke dua sisi dinding batu dan bertanya, apakah di kanan kiri situ juga terdapat ruang perangkap dia, yang sebelah kiri itu besar kemungkinan hui tutin, barisan pisau terbang, dan yang sebelah kanan mungkin Taisan Apteng, gunung raksasa menindih kepala, tutur Sin Jok Pan Cong Hun dengan agak cemas. Ketika melihat Su Kiameng merasa bingung, segera ia menjelaskan lebih lanjut, yang disebut Taisan Apteng itu adalah sepotong batu raksasa ribu kati akan anjlok dari atas. Oh, Kiameng bersuara singkat, lalu ia tuding sebelah kiri, jika begitu, marilah kita menerjang ruang hui tutin saja dengan sendirinya. Sin Jok Pan Cong Hun juga tidak mau mandah ditawan musuh, cepat ia melangkah ke sebelah kiri disusul oleh Su Kiameng. Setiba di kaki dinding sebelah kiri, terbukalah pintu rahasia di dinding itu dan yang muncul memang betul juga sebuah ruang batu marmer. Sekali ini Pan Cong Hun hanya berjongkok dan memeriksa sebentar saja, lalu menunjuk salah sebuah ubin di situ, coba injak ubin ini tanpa ragu Kiameng menuruti petunjuk si kakek, sebelah kaki lantas menginjak ubin yang ditunjuk dan ternyata tidak menimbulkan sesuatu reaksi apapun, segera Sin Jok mendahului melangkah ke dalam ruang itu, katanya, tidak salah lagi, ruang ini memang betul ruang hui tutin Kiameng ikut masuk ke situ, tanyanya, apakah sekarang Loti yang sudah tahu kare bagaimana kita harus melangkah ya, sudah tahu seluruhnya, jawab Pan Cong Hun. Jika begitu, lantas sekarang kita harus menuju ke mana tanya Kiameng pula. Dengan sendirinya menuju ke luar istana putar, ujar Sin Jio. Tidak, kita masih harus mengunjungi kamar tidur Topi Sin Kun, kata Kiameng. Sin Jok Pan Cong Hun melengah, ucapnya sambil menoleh, kau bilang kita masih harus mengunjungi kamar tidur Topi Sin Kun? Betul, kita harus pergi ke sana, jawab Kiameng sambil mengangguk. Tapi, tapi saat ini Topi Sin Kun sudah tahu istananya ini diselundukkan, tapi orang luar, mana boleh kita menuju ke kamarnya? Malah kata Sin Jio dengan khawatir. Kiameng tersenyum, sesudah diketahui ada orang menyusup ke istananya, tentu dia akan menggeledah seluruh ruang istananya, maka kesempatan ini justru dapat kita gunakan untuk menyusup ke kamar tidurnya, kira ini kan sangat aman. Pan Cong Hun pikir gagasan Kiameng itu memang benar juga, segera ia melangkah lagi dan berkata, baik, ikut saja padaku karena dia sudah tahu seluruh pengaturan pesawat rahasia dalam isana putar sekarang, maka dengan sangat mudah dapatlah mereka menerobos lewat beberapa ruang rahasia yang penuh perangkap. Akhirnya mereka sampai di suatu ruang ketika pintu rahasia terbuka, ternyata ruang ini bukan lagi ruang batu melainkan sebuah terowongan kecil yang cuma bisa cukup diterobos seorang saja dengan merangkah. Pan Cong Hun menunjuk terowongan kecil itu dan mendesis, merangkah masuk ke dalam terowongan ini akan langsung mencapai kamar tidur. Topi Sin Kun, apakah terowongan ini tidak dipasang alat perangkap tanya Kiameng? Tidak ada, sebab terowongan ini disiapkan oleh Topi Sin Kun sebagai jalan meloloskan diri bila mana terancam bahaya, tutur Sin Jiu. Baik, mari kita masuk ke situ, kata Kiameng segera mereka menyusup ke dalam terowongan sempit itu dan perlahan merangkah ke depan. Dengan sendirinya terowongan itu tidak ada penerangan, keadaan gelap gulita sehingga jari sendiri pun tidak terlihat, terowongan itu serupa liang tikus belaka. Kiameng ikut di belakang Sin Jiu, sembari merangkah ia coba tanya, kira-kira perlu berapa jauh untuk bisa mencapai kamar tidur? Topi Sin Kun sangat dekat, sudah hampir tiba, jawab Sin Jiu Pan Cong Hun. Loti yang bilang kamar tidur, topi Sin Kun itu ada tiga jalan tembus, apakah terowongan ini termasuk satu di antaranya? Tanya Kiameng kula. Betul, jawab Sin Jiu. Jalan tembus rahasia ini langsung menembus sebuah peti pakaian di dalam tidurnya, bila mana tutup peti terbuka, maka dapatlah kita berada di dalam kamarnya, tiba-tiba ia mendesis, SSST, jangan bersuara lagi, sudah hampir sampai mereka merangkak beberapa meter lagi ke depan dan sampailah di ujung terowongan itu. Kiameng coba merabah ke depan, dirasakan ujung terowongan itu agak lebih lebar, kira-kira seluas 1-2 meter sehingga cukup untuk orang berdiri. Ia tahu tentu disitulah lubang keluarnya, ia coba pasang telinga untuk mendengarkan dengan cermat, namun tiada setitik suara pun yang terdengar, ia membisiki Sin Jiu panconghun, di atas seperti tidak ada orang, marilah kita naik saja ke atas, Sin Jiu balas mendesis. Baik, biar aku buka lubang keluar ini, ketika tangannya mulai merabah bagian atas terowongan, selagi dia hendak mengangkat penutup lubang, tiba-tiba di atas sana bergemas suara orang bicara. Bagaimana demikian terdengar suara seorang lagi bertanya? Jelas itulah suara topi Sin Kun. Panconghun terperanjat, cepat ia tarik kembali tangannya dan membisiki telinga su Kiameng. Coba dengarkan, topi Sin Kun masih berada di kamarnya bukan Kiameng menjawabnya dengan suara lirih, betul, sebaiknya kita jangan sembelarangan bergerak dulu, coba dengarkan apa yang sedang dibicarakan dia. Setelah suara topi Sin Kun yang lagi bertanya tadi, lalu terdengar suara Tian Tiet Kowai Pau Hai San sedang menjawab, sudah aku periksa ke sana dan ternyata tiada ditemukan orang tergeletak di Bihun Kiong sana, sungguh aneh, kata suara topi Sin Kun. Lalu bagaimana dengan yang ruang perangkap di sekitar Bihun Kiong sudah aku periksa juga, semuanya tidak ditemukan jejak musuh, lapor Pau Hai San. Hai jangan-jangan terjadi sesuatu kerusakan pada pesawat pengamatan di Bihun Kiong tanya topi Sin Kun. Ya, hamba pun berpikir begitu kalau tidak, mustahil si penerobos istana itu mampu menghilang secepat itu. Tapi di seluruh dunia ini hanya ada seorang saja yang mampu berkeliaran dalam istana putar ini tanpa halangan, orang itu ialah Sin Jopan Chong Haun. Cuma, ah, betul, adakah kau kirim orang memeriksa keadaan penjara di bawah tanah sana ada, Yeuho Hoat dan Yap Hui sudah pergi ke sana dengan beberapa anak buah mereka, seluruh istana juga sudah aku perintahkan digeledah dengan teliti. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara ting-ting-ting-ting, suara genta yang dibunyikan sebagai tanda gawat sehingga pembicaraan topi Sin Kun dan Tian Tiet Khoi terputus. Ada terjadi apa terdengar topi Sin Kun menegur dengan suara kurang senang. Lapor Sin Kun, Sukya Meng dan Pan Chong Hun yang terkurung di penjara bawah tanah itu diketahui sudah menghilang demikian terdengar seorang memberi laporan. Apa katamu? Mereka menghilang. Care bagaimana mereka dapat kabur dari sana tanya topi Sin Kun dengan kaget. Ciasan yang sehari-hari bertugas sebagai pengantar langsung itu ditemukan tergeletak di dalam kamar penjara, dia seperti lumpuh akibat hiat su tertutup, tidak dapat bergerak juga tidak dapat bicara, di antara dinding kamar tahanan itu satu sama lain terdapat sebuah lubang. Mungkin dibobol oleh Sukya Meng, sudahlah bentak topi Sin Kun. Cepat memberi perintah agar setiap jalan keluar dijaga dengan ketat lalu terdengar orang tadi mengiakan dan mengundurkan diri. Pau hao hoat, kata topi Sin Kun pula, lekas kau beritahukan kepada biau hao hoat dan yap hui berempat, suruh mereka jangan lagi menggeledah di dalam istana, semuanya supaya menunggu dan berjaga di luar istana. Aku kira si tua bangka Sipan dan Sukya Meng belum lagi meninggalkan istana putar kita ini. Andaikan mereka dapat lolos dari istana ini juga belum tentu mampu kabur meninggalkan Tianti, terdengar Pau haisan mengiapkan juga dan mengundurkan diri. Bwehwi, ambilkan bajuku topi Sin Kun memberi perintah pula kepada seorang selirnya. Kemudian terdengar suara gemercik air, jelas topi Sin Kun sedang mandi di dalam kamar tidur dan baru sekarang berdiri di kolam mandi. Menyusu lantas terdengar suara gemersek, suara orang memakai baju, kemudian terdengar pula topi Sin Kun berkata, Bwehwi, coba kamu duduk di sebelah sini. Bila melihat musluh menyusup ke dalam kamar tidur, hendaknya segera kau tarik tombol alarm, baik, Sin Kun, terdengar suara seorang perempuan menjawab. Habis itu lantas terdengar suara orang berjalan yang makin menjauh. Diam-diam Kiam Meng merasa senang, segera ia membisiki pancong Hun, Baiklah, sekarang boleh kau. Buka lubang keluar itu, jangan, sabar dulu, sahup pancong Hun dengan suara tertahan. Baru saja topi Sin Kun menyuruh Bwehwi itu duduk di dekat tanda bahaya, apalagi kita naik ke sana dan dilihat dia, seketika dia akan menarik tombol tanda bahaya dan segera pula topi Sin Kun akan memburu kembali ke kamar tidurnya, diam-diam Kiam Meng membenarkan hal itu, ia menjadi bingung lantas bagaimana baiknya. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia mendapat akal, segera ia mendongak dan berseru, Bwehwi. Buahwi ia menirukan suara topi Sin Kun dan cukup mirip. Maka terdengar Bwehwi bersuara heran dan bertanya, Hei, apakah di situ Sin Kun adanya betul? Jawab Kiam Meng dengan suara tertahan. Lekas buka tutup peti pakaian ini ya, baiklah, lalu terdengar suara orang berlari kecil mendekati peti pakaian di atas disusul dengan suara terbukanya tutup peti, segera cahaya lampu menyorot ke dalam terowongan sehingga menyilaukan mata. Nyata lubang keluar itu sudah terbuka. Tanpa ayat Kiam Meng melompat ke atas, langsung jarinya menutup ke arah seorang perempuan cantik genit di depannya. Perempuan yang bernama Bwehwi itu kaget setengah mati ketika mengetahui orang yang melompat keluar ternyata bukan topi Sin Kun adanya, sebelum dia sempat berteriak kaget sudah keburu jatuh tingsan kena tutukan Su Kiam Meng. Dia memang seorang perempuan teramat cantik, tubuhnya cuma mengenakan selapis baju merah sutra tipis, kulit badannya putih mulus dengan dada montok dan samar-samar tembus pandang dan sangat merangsang. Belum pernah Kiam Meng melihat perempuan berbaju seberani ini, seketika ia menjadi malu sendiri dan kikup. Cepat ia berpaling ke arah lain dan coba memandang sekeliling ruang itu. Ternyata kamar tidur topi Sin Kun ini memang sangat luas dan mewah, di tengah kamar ada sebuah kolam mandi air panas berbentuk bunga, di tepi kolam ada beberapa buah patung lelaki dan perempuan telanjang terbuat dari batu marmer dengan gaya yang porno dan tidak sedap dipandang. Selain itu, di dalam kamar masih banyak alat perabot yang indah permai dengan hiasan yang amat menakjubkan. Timbul pikiran Kiam Meng, apabila sekarang peta pusaka itu tidak terbawa oleh topi Sin Kun, lantas kira-kira akan disembunyikan di mana? Ia coba tanya Sin Jo Pan Chong Hun, apakah kau tahu di mana topi Sin Kun menyimpan barang-barangnya yang berhargawah? Entah, dari mana aku tahu jawab Pan Chong Hun dengan menggeleng. Kiam Meng berpikir sejenak, kemudian ia lolos belati yang dibawanya, ia berjongkok dan membuka hiat sutingsan BWEHwi, melihat orang sudah siuman, segera ia ancam dengan belati pada ulu hatinya sembari bertanya dengan suara tertahan, jika kamu ingin hidup lebih lama, sekali-kali kamu tidak boleh menjerip BWEHwi ketakutan setengah mati sehingga mukanya pucat seperti mayat, jawabnya dengan suara gemetar, hamba tidak, tidak berani. Si, siapakah tuan tidak perlu kau tanya siapa aku, jengatiameng. Sekarang jawab pertanyaanku, peta rahasia kota emas yang diperoleh Pautian Bun itu ditaruh di mana peta rahasia kota emas apa BWEHwi menegas dengan bingung. Apa kamu ingin mati ancam kiameng? Sungguh hamba tidak tahu tentang peta kota emas segala, jawab BWEHwi gemetar. Jika begitu, coba katakan, biasanya di mana Pautian Bun menyimpan barang berharga, BWEHwi menuding seluruh kamar tidur itu dan menjawab, tersimpan di dalam kamar ini, coba kau lihat, semua, semua benda yang berada di sini adalah barang berharga yang tidak ada taranya, Apabila engkau mau boleh, boleh ambil saja, namun aku mohon janganlah mengganggu jiwa hamba, sebab hamba hanya, belum habis ucapannya. Kembali jari su kiameng bekerja lagi, ia tutup pingsan perempuan itu, lalu berpaling dan berkata kepada Sinjo Pan Cong Hun, Mungkin perempuan jalan ini memang tidak tahu peta pusaka yang dipegang tepi Sin Kun itu, sekarang terpaksa kita harus bekerja keras untuk menggeledah kamar ini, Pan Cong Hun mengangguk setuju, katanya. Ya, biar aku bantu mencarinya, segera mereka mulai membongkar peti dan membuka koper, Namun meski segenap tempat yang dipandang mungkin menjadi tempat penyimpanan benda berharga telah diobrak-abrik tetap tiada sesuatu yang mereka temukan. Mendadak Sinjo berhenti dan berkata, Percuma, mungkin peta itu terbawa pada tubuhnya, akan lebih baik lekas kita tinggalkan tempat ini saja, kalau tidak, Bila iblis tua itu pulang kamar, tentu kita bisa celaka, bila mana tujuannya bukan untuk merebut kembali peta pusaka, Betapapun Su Kiameng tidak berani menerobos ke tengah istana putar yang berbahaya ini, sampai gurunya pun gentar untuk menerjang ke sarang musuh ini. Sekarang dia sudah sempat beroperasi di tengah istana musuh, masakah kesempatan bagus ini akan disiasiakan lagi? Namun ia pun menyadari sudah sekian lama ia berada di kamar ini, kalau tidak mau kepergok oleh Tok Pi Sin Kun memang jalan paling aman harus lekas tinggal pergi. Sebab itulah, setelah ia pikir sejenak, segera ia mengambil suatu keputusan. Aku kira anak buah Tok Pi Sin Kun saat ini pasti sudah menjaga rapat sekeliling istana putar ini, Biarpun kita dapat lolos dari istana ini juga sukar menerjang keluar kepungan mereka, demikian kata Kiameng. Maka menurut pendapatku, biarlah kita tetap bersembunyi sementara di dalam istana putar ini, boleh kita main kucing-kucingan dengan mereka, wah, jika begitu, lebih aman kita sembunyi di dalam terowongan tadi saja, ujar Sin Jok Pan Cong Haun. Jika begitu, boleh hengkau masuk ke sana dulu, sebentar lagi baru aku susul ke sana, kata Kiameng. Apakah hengkau akan tetap mencari peta itu tanya Sin Jil? Kiameng menggeleng kepala, ia mendekati sebuah meja tulis, ia angkat pensil dan segera mulai menulis di dinding sebelah pintu. Bang Sat Tua Si Pao, dapat menemukan peta pusaka di dalam kamar tidurmu, sungguh suatu pekerjaan yang tidak mudah demikian tulisannya. Sin Jil Pao Cong Haun tidak mengerti maksud tujuan tulisan Kiameng, ia tanya. Apa tujuan tulisanmu ini cuma pancingan belaka, aku harap Topi Sin Kun akan memberitahukan padaku di mana ia simpan peta pusaka itu, tutur Kiameng dengan tersenyum. Seketika Cong Haun tahu maksud anak muda itu, ia terkesiap, apakah care ini tidak terlampau bahaya tidak apa, sahut Kiameng. Silakan loti yang lekas sembunyi di dalam terowongan sana, Sin Jopan Cong Haun mendekati peti pakaian itu dan membuka tutup peti, lalu melompat ke bawah. Kiameng menutup kembali tutup peti, lalu mendekati lagi Bwe Ehwi, ia tarik seutas tali sutra warna emas yang menggelantung di dinding, ia taksir tali ini tentu alat membunyikan alarm sebagai disebut Topi Sin Kun itu. Habis menarik tali itu segera ia menyelingap ke belakang kelamu tempat duduk Bwe Ehwi dan menunggu di situ dengan sabar. Benar juga, hanya sebentar saja lantas terdengar suara langkah orang yang ngeriuh di luar kamar. Yang datang ternyata benar Topi Sin Kun Pautian Bun. Begitu melangkah masuk kamar tidur sendiri, dengan segera ia dapat membaca tulisan di dinding yang ditulis Su Kiameng tadi, seketika air mukanya berubah, tanpa menghiraukan Bwe Ehwi yang menggelepak di lantai, langsung ia terus melompat ke dalam kolam mandi. Dengan lompatan cepat ia lompat lagi ke tepi kolam sebelah sana, ia rangkul sepasang patung laki perempuan yang berpelukan dan diamatinya sejenak, menyusul tersembul senyuman mengejek pada wajahnya, lalu ia putar bagian kepala patung yang perempuan, setelah diputar beberapa kali, kepala yang cuma dipasang dengan rat putaran itu lantas terlepas, akhirnya ia menjulurkan tangan ke dalam leher patung perempuan itu dan dikeluarkan satu gulungan kertas serta cepat dimasukkan ke dalam baju. Habis itu mendadak ia membalik tubuh dengan sorot metel, tajam ia menyapu pandang sekeliling kamar tidurnya. Hektometer, Su Kiameng, betapapun licin akalmu ini, cuma sayang kamu terlampau menilai rendah kemampuanku, jengeknya dengan terkekeh. Nah, sekarang lekas kamu menggelinding keluar Kiameng tidak menyangka orang secerdik ini ternyata sekaligus dapat mengetahui tipu muslihatnya, mau tak mau ia pun tegang jantung berdepak keras, namun dalam benak tetap tersimpan setitik harapan, maka sedapatnya ia menenangkan diri dan tetap berdiri di tempatnya dengan menahan nafas dan tak bergerak. Ia benar-benar menahan nafas, sebab ia tahu daya pendengaran pihak lawan teramat pekat, apabila ada suara nafas, sebab ia tahu daya pendengaran Tepi Sien Kun. Setelah bicara tadi, Tepi Sien Kun memang lantas memusatkan perhatian dan pasang telinga untuk mendengarkan dengan cermat, namun dia seorang yang tinggi hati. Setelah mendengarkan sebentar dan tidak terdengar suara nafas orang ketiga di dalam kamar, serentak ia menarik kesimpulan Tepi Sien Kun tidak berada lagi di dalam kamar, segera ia mendekati Bwe Ehwi dan berjongkok untuk memeriksanya. Rupanya inilah kesempatan yang sedang ditunggu-tunggu oleh Tepi Sien Kun. Tempat berjongkok Tepi Sien Kun saat ini berjarak cuma lebih satu meter saja dari tempat sembunyinya. Ia tahu kesempatan bagus ini sangat sukar dicari lagi, kalau tidak segera bertindak dengan menyerempet bahaya jelas tidak ada harapan lagi baginya untuk meloloskan diri. Maka perlahan sebelah tangannya menyingkap ke lambu dan dua jari tangan kanan perlahan menutup ke hiatu kelumpuhan Tepi Sien Kun. Kelakuan Su Kiameng itu serupa seorang anak kecil sedang menangkap kecapung, harus menyergapnya dari belakang dengan perlahan dan hati-hati. Bila tangan bergerak terlampau cepat tentu akan diketahui sasarannya. Betapa cermat Kera berpikir seorang tetap akan terjadi kelengahan. Seyogianya kalau Tepi Sien Kun sudah tahu tulisan Su Kiameng di tembok itu hanya tipu muslihat anak muda itu untuk memancingnya belaka, maka lebih dulu seharusnya ia periksa seluruh kamar tidurnya. Namun Tepi Sien Kun terlampau tinggi hati, ia terlalu percaya pada telinga sendiri, ketika tiada suara napas orang ketiga di dalam kamar yang terdengar olehnya, ia yakin Su Kiameng dan Sien Jopan Chong Hun sudah tidak berada lagi di dalam kamar, ia lupa bahwa untuk sementara musuh kan dapat menahan napas. Sebab itulah jari Su Kiameng yang menutup itu tidak mengenai tempat kosong. Baru saja Tepi Sien Kun merasakan tubuhnya disentuh sesuatu benda dan bermaksud mengelak, namun sudah kasip, dan begitu tubuh tertutup kaku, langsung ia terguling ke samping. Su Kiameng seperti habis melakukan sesuatu pekerjaan berat dan mahasulit, ia menghela nafas lega dan mengusapai keringat yang sudah membasahi dahinya, habis itu ia tambahin lagi tutukan ia Tuping San Tepi Sien Kun. Tapi pada saat tangan terjulur hendak merogoh baju Tepi Sien Kun untuk mengambil peta yang dicarinya itu, sekonyong-konyong seorang menerjang ke dalam kamar secepat terbang. Kiranya pendatang ini Tian Tiet Kowai Pao Hai San adanya. Sekilas ia lihat Tepi Sien Kun sudah menggelepak di depan Su Kiameng seketik air mukanya berubah hebat. Dengan mat mendelik dan membentak segera ia hendak menubruk maju. Namun sebelah tangan Su Kiameng lantas mengancam betok kepala Tepi Sien Kun, bentaknya dengan dengis, berhenti. Kalau tidak segera aku hancurkan kepalanya, Tian Tiet Kowai terkejut dan cepat menahan gaya tubruknya, tanyanya dengan gusar, kurang ajar. Kamu anak keparat ini barangkali sudah bosan hidup Kiameng tersenyum, ucapnya, memangnya apa maksudmu dengan gusar Tian Tiet Kowai membentak pula, kau berani mengganggu Sien Kun kami, apakah kamu? Karena Sien Kun kalian aku ganggu, lantas aku akan dihancur leburkan, begitu bukan maksudmu jawab Kiameng dengan tertawa. Tian Tiet Kowai Pao Hai San melengah, tapi segera ia membentak lagi dengan gusar, umpamanya bukan begitu, memangnya kau kira kamu mampu lolos keluar dari sini. Hal ini aku kira tidak menjadi soal bagiku, terkecuali bila kalian tidak memikirkan keselamatan nyawa Sien Kun. Kalian jawab Kiameng. Taruh Sien Kun kami di lantai dan kematianmu dapat aku ampuni, kalau tidak, Hektometer, jangan harap kamu dapat lolos dari sini dengan hidup, ancam Pao Hai San. Kiameng tertawa, mendadak ia berserupan Loh Tiang, sekarang bolehlah engkau keluar kamar meski sejak tadi Sien Jopan Chong Hun bersembunyi di terowongan sempit, namun ia dapat mengikuti suara apa yang terjadi di dalam kamar, ia dengar Su Kiameng sudah berhasil dalam usahanya, maka ketika dipanggil segera ia merangkak keluar melalui peti pakaian itu. Ketika melihat topi Sien Kun sudah berada dalam cengkeraman Su Kiameng, saking senangnya orang tua itu tertawa lebar, ia melangkah ke sana dan duduk di tempat tidur. Topi Sien Kun yang terbuat dari gading itu dengan tertawa ia tanya, Sio Kho, saudara cilik, Kere bagaimana akankah bereskan dia menurut pendapat Loh Tiang, sebaiknya Kere bagaimana kita bereskan di Akiah Mengbalas bertanya dengan tersenyum. Aku kira, dapat kita gunakan Pau Tian Bun sebagai sandra untuk meninggalkan istana putar ini, ujar Sien Jok Pan Cong Hun dengan tertawa. Ya, memang begitu pula maksudku, jawab Kiameng sambil menatap Tian Tiet Khoai. Cuma sekarang juga tampaknya Pau Hau Hoat kita ini tidak dapat menerima kehendak kita ini, lalu apa yang harus kita lakukan untuk itu biayarlah serahkan padaku untuk menyelesaikannya, ucap Pan Cong Hun. Selesai bicara, mendadak Ubin tempat berpijak Tian Tiet Khoai Pau Haisan itu berputar sehingga tokoh handalan tepi Sien Kun terlempar ke bawah lantai. Rupanya setiap Ubin batu marmer di dalam kamar tidur itu dapat bergerak berputar, atau dengan lain perkataan, setiap Ubin kamar itu adalah papan berputar. Oleh karena Sien Jok Pan Cong Hun sendiri yang merancang dan membangun istana putar ini dahulu, dengan sendirinya ia paham setiap pesawat rahasia dalam istana, maka tadi ia sengaja duduk di tempat tidur gading topi Sien Kun dan diam-diam menekan tombol rahasia sehingga Pau Haisan terjeblos ke bawah. Tentu saja Kiameng sangat girang, segera ia merogoh keluar peta pusaka dari baju topi Sien Kun dan disimpan dalam baju sendiri, lalu ia panggul topi Sien Kun dan berkata, mari berangkat, lo tiang dengan gembira Pan Cong Hun berjalan di depan sebagai petunjuk jalan dan meninggalkan kamar tidur topi Sien Kun. Kiameng mengikuti rapat di belakang arsitek tua itu. Karena topi Sien Kun tertawan oleh mereka, dengan sendirinya mereka tidak perlu lagi menerobos berbagai kamar rahasia dalam istana itu melainkan langsung keluar melalui sebuah lorong yang aman. Mungkin anak buah topi Sien Kun sama berjaga di luar istana, maka ketika Sukiameng dan Pan Cong Hun melalui istana putar seluas itu tidak menemui seorang musuh pun. Hanya sekejap saja mereka sudah dapat keluar istana putar dengan selamat. Malam masih pekat, suasana di luar pintu gerbang istana putar sunyi senyap dan tiada terlihat bayangan seorang pun. Sungguh aneh, apakah anak murid topi Sien Kun sebenarnya tidak disuruh berjaga di luar istananya? Ternyata tidak benar. Begitu berada di luar gerbang istana, segera Sukiameng merasakan di sekelilingnya bersembunyi musuh, dalam jumlah tidak sedikit. Segera Kiameng mengempit topi Sien Kun dengan tangan kiri, tangan kanan memegang ujung belati mengancam tenggorokan topi Sien Kun, lalu teriaknya nyaring, Nah, kalian melihat, topi Sien Kun Pautian Bun sudah berada dalam cengkeramanku, untuk apalagi kalian main sembunyi di situ belum lenyap suaranya, dari tempat kegelapan melayang keluar lima sosok bayangan orang. Kelima sosok bayangan orang ini adalah Sesudah melompat keluar dari tempat sembunyi mereka, serempak mereka mengepung Sukiameng dan Pan Cong Hun di tengah. Topi Sien Kun mengangkat tongkatnya dan menuling Sukiameng bentaknya dengan bengis, berhenti. Sungguh tidak kecilnya limu si bocah ini berani kau recok kisinkun kami. Lekas lepaskan dia lepaskan dia Kiameng menegas dengan tertawa. Haha aku kira kamu Biao Kim Ki sedang mimpi barangkali dengan gusar si nenek berbisa alias topopo membentak, kurang ajar. Jadi kamu tidak mau melepaskan dia belum tiba waktunya untuk aku lepaskan dia, jawab Kiameng. Topopo mendengus murka, dengan langkah lebar ia mendekati Sukiameng. Namun Kiameng lantas membentak, berhenti, berani maju lagi selangkah boleh kau tahu apa yang bakal terjadi, air muka topopo sebentar merah sebentar pucat, tanyanya dengan gusar, habis apa kehendakmu? Lekas katakan Hektometer, apa kehendakku seharusnya dapat kau terkah, kenapa mesti tanya lagi jengek Sukiameng? Gusar dan khawatir juga si nenek, katanya, baik, bebaskan Sien Kun kami dan segera aku beri jalan hidup bagi kalian tidak. Kalian harus mundur dulu ke dalam istana, sesudah kami menempuh perjalanan suatu jarak tertentu baru dapat aku bebaskan Sien Kun kalian, mendadak tokat Im Som Hiong, si kalajengking berbisa menukas, tidak bisa, aku minta sekarang juga harus kau bebaskan Sien Kun kami, huh, kalau tidak, lalu bagaimana jawab Kiameng sambil melirik? Jika begitu, maka jangan kau harap dapat hidup lagi, ucap Im Som Hiong. Baik, aku tidak ingin hidup lagi, jika kamu berani, boleh coba maju saja, jawab Kiameng Ketus. Im Som Hiong jadi melengong malah, tapi segera ia membentak lagi, kalau kamu benar jantan, ayolah bebaskan guru kami, biar kita bertarung satu lawan satu, memangnya kau kira aku gentar padamu jengek Tiameng. Pada suatu hari pasti akan aku belajar kenal dengan kalajengking berbisa semacam dirimu ini. Cuma sekarang, aku pandang bukan waktunya untuk melayanimu. Huh, aku sangka anak murid Kiam Holok Ching Hui tentu sangat perkasa siapa tahu juga sebangsa manusia yang tamat hidup dan takut mati sindir Im Som Hiong. Kiameng terbahak-bahak, haha, kau kira aku tidak berani bertempur denganmu diam-diam Im Som Hiong merasa girang, ia sengaja menjawab, betul kabarnya ilmu pedang pengelui Kiam Hoat betapa lihainya aku justru tidak percaya takkan tahan sekali seranganku, kamu benar-benar ingin menguji diriku tanya Kiameng. Aku justru khawatir kamu yang tidak berani, jawab Im Som Hiong. Baik setelah aku bereskan gurumu segera aku tentukan unggul atau asor denganmu, jawab Kiameng, berbareng ia terus angkat belatinya dan berlagak hendak menubles tenggorokan topi Sien Kun yang dikempitnya itu. Keruan Im Som Hiong dan begundalnya terperanjat, berbareng mereka berteriak, Hei, nanti dulu Kiameng hentikan gerak menusuknya, dengan lagak tidak mengerti ia tanya dengan tertawa, ada apa lagi? Sesudah aku bunuh gurumu, memangnya kamu takkan sanggup bertempur lagi denganku. Maksud Im Som Hiong sebenarnya cuma ingin memancing agar Kiameng mau melepaskan gurunya untuk bertanding dengan dia, sekarang melihat lawan tidak dapat tertipu, seketika ia mati kutu dan tak berdaya, dengan menahan gusar ia tidak sanggup menjawab. Terpaksa Tiaw Soatlan si cantik bulan Purnama, ikut bicara. Im Su Heng menyelamatkan suhu terlebih penting dari urusan lain biarlah kita turuti permintaannya, juga Ho Aoh Tiap Bapui, si kupu-kupu belang, ikut menyambung, jangan, jika kita lepaskan mereka pergi, bisa jadi suhu akan dicelakai mereka, hal ini tidak perlu kalian khawatirkan, aku Su Kiameng pasti bukan manusia yang sukar ingkar janji, kata Kiameng. Jika begitu, kalau kami membiarkan kau pergi, kira-kira di tempat mana akan kau lepaskan guru kami? Tanya Ho Aoh Tiap Bapui. Biarkan kami meninggalkan 20-30 ini dari ini, di sana segera kami bebaskan guru kalian, cuma kalian tidak boleh membuntuti kami, kalau tidak segera aku minasakan gurumu, An Cham Piameng. Ho Aoh Tiap memandang Tok Popo Biao Kim Ki dan bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Biao Ho Aohat aku tidak punya pendapat apapun, terserah kepada kalian saja, sahut Tok Popo Ta'ajuh. Im Su Te, bagaimana pendapatmu tanya lagi Ho Aoh Tiap terhadap Im Som Hyong. Im Som Hyong mengernyitkan Kening, jawabnya, engkau kan Su Heng kami, kami menurut saja kepada jalan pikiranmu. Ho Aoh Tiap lantas berkata, baiklah, boleh kalian pergi saja, tapi bila kamu ingkar janji dan tidak membebaskan guru kami, selanjutnya jangan kau harap dapat berkecimpung lagi di dunia Kang O, jangan khawatir, ucap Tiameng. Sekarang kalian berlima aku harap mundur dulu ke dalam istana, Ho Aoh Tiap berlima terpaksa menurut dan mengundurkan diri ke dalam istana putar. Kiameng lantas meninggalkan tempat musuh dengan cepat bersama Pan Chong Hoon. Sesudah berlari beberapa puluh meter melihat si arsitek tua itu tidak dapat lari terlebih cepat, segerak ia mengmerangkul pinggang orang tua itu dengan sebelah tangan, jadi sekaligus ia memanggul dan mengangkat dua orang, lalu berlari secepat terbang ke depan. Sembari lari terkadang ia pun menoleh ke belakang untuk mengetahui apakah pihak musuh menepati janji atau tidak. Setelah berlari satu dua li jauhnya, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan mengejar dari belakang. Tentu saja Kiameng gusar serentak ia berhenti lari dan membalik tubuh sambil membentak. Keparat, kenapa kalian tidak menepati janji? Apakah jiwa guru kalian tidak kalian pikirkan lagi tapi lantas terdengar bayangan orang itu menjawab dari kejauhan, Jangan ribut, aku inilah adanya, Kiameng dapat mengenali suara Sembri Sin Ong, ia melengong dan menegur, Hi, kenapa kau pun datang kemari bayangan orang ini memang benar Sembri Sin Ong peklipin. Sekali lompat sampailah dia berhadapan dengan Su Kiameng, katanya dengan tertawa, Lekas serahkan salah seorang padaku mereka sudah hampir menyusul tiba, Kiameng lantas menyerahkan Pan Chong Hun kepada Sembri Sin Ong, katanya, ini Sin Jop Pan Chong Hun, semula dia terkurung di penjara bawah tanah oleh topi Sin Kun, sekali ini berkat bantuannya barulah dapat aku lolos dari sarang musuh, mohon engkasuka membawanya jauh meninggalkan Tianti, setiba di tempat aman baru lepaskan dia untuk pulang ke Tionggoan, tidak, kata Sembri Sin Kun sambil menggeleng. Aku kan membawa Yan Mo Tan yang dapat menyerang mundur musuh. Boleh kau serahkan topi Sin Kun padaku saja, Kiameng pikir boleh juga hal ini, segera ia serahkan topi Sin Kun dan bertanya, apakah Nona Ih masih berada di Hotel Kun Ming sana tidak lagi, jawab San Bi Sin Kun. Dua-tiga hari yang lalu topi Sin Kun mengirim anak buahnya mencari kesegenap pelosok kota Kun Ming, karena itu Nona Ih dan aku tidak berani tinggal lagi di sana, sekarang dia mondok di rumah seorang pemburu Sihim di desa Cepenglang, sebentar boleh langsung kau datang ke desa tersebut untuk menemuinya. Habis bicara ia terus melompat pergi dengan membawa topi Sin Kun dan dalam sekejap saja sudah menghilang dalam kegelapan. Su Kiameng juga tidak berani ayal, segera ia panggul lagi Sin Jopan Chong Hun dan dibawa lari cepat ke jurusan utara. Lantaran sudah berkurang beban seorang topi Sin Kun, larinya sekarang dengan sendirinya tambah cepat. Tak lebih dari setengah jam ia sudah melampaui kota Kun Ming dan sampai di suatu pedusunan yang dikenal namanya. Melihat di tengah kampung itu masih ada cahaya lampu, Kiameng menurunkan Pan Chong Hun, katanya dengan menyesal, Lotiang, jarak dari sini ke istana topi Sin Kun ada ratusan li jauhnya, aku kira tidak berbahaya lagi, biarlah kita berpisah saja di sini, Pan Chong Hun mengangguk, biarlah, biarlah aku masuk ke kampung sana untuk mencari pondokan barang semalam, besok baru aku berangkat pulang ke Tionggoan, Kiameng memberinya 20 tahil perak katanya dengan tertawa, sedikit uang perak ini harap Lotiang sudi menerimanya sekadar biaya perjalanan ke Tionggoan, semoga bertemu pula kelak agar dapat aku balas budi kebaikan Lotiang, ah, mana boleh berkata demikian, ujar Pan Chong Hun. Apabila tidak ditolong oleh saudara cilik, jelas selama hidupku ini tidak dapat melihat matahari lagi. Jadi engkau lah tuan penolongku, masakah kau bilang membalas budi apa padaku, tetapi bila tidak mendapat petunjuk jalan Lotiang betapapun aku tidak mampu lolos dari tempat Tokpi Sin Kun itu, ujar Kiameng. Maka apapun juga kepulangan Lotiang ke Tionggoan memerlukan sangu, maka sedila kau terima sedikit tanda terima kasihku ini, terpaksa Sin Jok Pan Chong Hun menerimanya dengan ucapan terima kasih dan kedua orang lantas berpisah. Kiameng kuatir anak murid Tokpi Sin Kun akan menguntip dan membuat susah Pan Chong Hun, ia sengaja bersembunyi di sekitar pedusunan itu untuk mengawasinya, setelah sekian lama tidak terlihat ada orang menyusul tiba barulah ia berangkat menuju ke desa Cepenglang sebagai disebut Sambi Sinong itu. Setelah berlari tidak jauh, tiba-tiba teringat olehnya peta kota emas yang tersimpan dalam bajunya, ia pikir sebelum peta itu dirobek separoh untuk diserahkan kepada Sambi Sinong, kenapa dirinya tidak coba membacanya lebih dulu dengan teliti. Berpikir demikian, ketika melihat di depan sana ada sebidang hutan, segera ia memblok dan berlari menuju ke dalam hutan. Hanya sebentar saja ia sudah berada dalam hutan, ia duduk di bawah pohon. Karena malam remang-remang, ia keluarkan alat ketik api dan sehelai kertas, ia gulung kertas menjadi sebuah lidi lalu mengetik api untuk menyalakan obor kertas, dengan penerangan itulah ia coba membaca peta. Ternyata apa yang disebut peta itu cuma sehelai kertas belasan senti persegi, di atas kertas memang banyak terlukis garis malang melintang dan ruwet serta penuh huruf-huruf kecil. Sekali pandang segera kiameng tahu peta yang dipegangnya ini memang dilukis oleh Seng Suheng, yaitu Gaksik Lem, sebab huruf yang tertulis dalam peta itu meski semuanya nama tempat, bahkan hurufnya sangat kecil serupa semut sehingga seketika sukar terlihat jelas, namun di samping peta itu terdapat belasan huruf yang ditulis dengan huruf agak besar, bunyi belasan huruf itu adalah, Jianlian Hotleng tersembunyikan di dalam patung emas nomor 14 dari kanan. Belasan huruf ini pun dapat dikenalnya dengan baik sebagai tulisan tangan Seng Suheng Gaksik Lem. Sampai saat ini Su Kiameng tetap belum mengerti kalau Seng Suheng sudah dapat pulang ke Tionggoan bersama Kalana, mengapa tidak sekaligus ia bawa pulang Jianlian Hotleng yang dimaksudkan itu. Tapi sekarang Su Kiameng tidak sempat memikirkan soal ini terlebih lanjut, sebab dia terlampau gembira lantaran sudah mengetahui tempat penyimpanan Jianlian Hotleng yang sedang dicarinya itu. Pandangannya terus melacaki seluruh tulisan dalam peta itu, ia ingin tahu kota emas yang digemparkan orang Kengowo itu apakah juga terletak di Mopansan dan terlukis tidak dalam peta atau di tempat lain? Akhirnya, sungguh hampir dia berteriak gembira, tiga huruf Mopansan ternyata dapat dilihatnya dalam peta. Akan tetapi pada saat itu juga sekonyong-konyong di depannya ada orang berucap dengan dingin, eh, anak muda, apa yang sedang kau baka di situ cepat Kiameng mengangkat kepala, segera diketahuinya yang berdiri di depan sana ternyata Kwi Kok Jibu Siang adanya. Keruan hatinya tergetar keras, cepat ia simpan peta pusaka ke dalam baju dan cepat melompat mundur beberapa meter jauhnya. Kwi Kok Jibu Siang saling pandang sekejap keduanya sama menampilkan senyuman ingin tahu serintak mereka melayang ke arah Su Kiameng sambil bertanya pula, eh, anak muda, aku tanya apa yang sedang kau baka. Sungguh Kiameng merasa dirinya lagi siap benar, kenapa dalam saat dan di tempat begini dapat bertemu dengan kedua setan iblis yang celaka ini? Dari sikap orang Kiameng tahu mereka belum lagi mengetahui yang dibacanya itu adalah peta pusaka kota emas. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi gawatnya keadaan, sebab kalau kedua iblis itu sudah timbul rasa ingin tahu terhadap barang yang dipegangnya itu, maka mau tak mau mereka pasti ingin melihatnya. Dan apakah dirinya dapat memperlihatkan peta pusaka kepada mereka? Dengan sendirinya tidak boleh. Tapi kera bagaimana supaya dapat meninggalkan mereka? Padahal dengan kemampuan kedua gembong iblis itu pada hakikatnya tidak mungkin baginya untuk kabur begitu saja di depan mereka. Lalu apa yang harus diperbuatnya? Selain itu, dalam benak Kiameng sekarang juga sedang memikirkan suatu soal lain, yaitu diketahuinya Kuikot Jibu Siangkan lagi memaksa Lihun Nyo Nyo palsu untuk membawanya mencari Saiho Atu Sim Tiongho. Sekarang Lihun Nyo Nyo gadungan itu tidak terlihat berada bersama mereka. Apakah lantaran mereka sudah tahu peta yang berhasil mereka rebut itu adalah barang palsu? Atau mereka belum lagi tahu peta itu palsu sebab Saiho Atu belum berhasil mereka temukan? Maka berdasarkan petunjuk peta palsu itu mereka sengaja menyerempet bahaya dan ingin mencari kota emas di wilayah hutan belukar di selatan ini? Ia merasa urusan ini perlu dipecahkan dulu dengan jelas. Maka setelah berpikir kilat, kemudian ia berlagak mendadak teringat sesuatu dan berteriak dengan kuatir. Wah, kalian yang satu tinggi dan yang lain pendek, jangan-jangan kalian ini kuikokji, hehehe, si setan tanah liat terkekeh. Boleh juga anak muda belia seperti kamu ini juga kenal nama. Kami berdua, kiameng berlagak kejut dan girang katanya pula, sungguh bagus sekali, ini namanya dicari sukar setengah mati, ditemukan tanpa susah payah air muka jibus yang rada berubah. Tanya si setan ukiran kayu dengan dingin, kamu bocah ini siapa? Apa artinya ucapanmu tadi kiameng memberi hormat? Lalu menjawab, aku In Som Hiong atas perintah guruku sebenarnya aku hendak pergi ke Tionggoan untuk mencari kedua locian PWE. Untung di sini juga berjumpa dengan kalian, Bok Tio Busiang, si setan ukiran kayu tidak tahu siapa itu In Som Hiong. Ia melengong dan bertanya, siapa itu gurumu? Untuk apa dia menyuruhmu mencari kami berdua guruku tak lain tak bukan ialah Topi Sien Kun Pautian Bun, jawab kiameng. Kembali berubah air muka jibus yang cepat si setan lempung mendahului bertanya, apa katamu? Jadi kamu ini anak murid Topi Sien Kun, betul aku ini murid beliau yang nomor tujuh dikenal dengan julukan Tokat, jawab kiameng seenaknya. Lantas ada urusan apa gurumu menyuruhmu mencari kami tanya si setan kayu. Suhu mendengar kabar, katanya kedua locian PWE telah mendapatkan peta pusaka kota emas, maka beliau bermaksud bekerja sama dengan kalian, tutur kiameng. Si setan kayu saling pandang sekejap dengan setan lempung, lalu berpaling dan tanya kiameng pula, memangnya kira bagaimana gurumu bermaksud bekerja sama dengan kami begini, ujar kiameng dengan tersenyum. Menurut guruku, meski kalian sudah mendapatkan peta pusaka, tapi kalian tidak dapat menemukan Saiho atau Sin Tiongho, begitu bukan memangnya lantas kenapa tanya si setan kayu sambil mengangguk. Kiameng menarik alis dan berucap, apakah kedua locian PWE tahu di mana sekarang Saiho atau itu terbeliak pandangan si setan kayu? Ia menegas, jangan-jangan Saiho atau Sin Tiongho sekarang jatuh dalam cengkeraman gurumu begitulah kira-kira, kiameng mengangguk dengan tersenyum. Kedua locian PWE memiliki peta tanpa Saiho atau, sebaliknya guruku menguasai Saiho atau tapi tidak memegang peta. Maka Su Hu menganggap dapat bekerja sama dengan kedua locian PWE, soalnya sekarang entah bagaimana pikiran kedua locian PWE si setan kayu menatap tajam Su Kiameng sekian lamanya, lalu bertanya. Kira bagaimana supaya dapat aku percaya kepada ucapanmu ini sederhana sekali, kata Kiameng. Apabila kedua locian PWE sudah setuju akan bekerja sama dengan guruku, segera juga dapat aku bawa kedua locian PWE untuk menemui Su Hu, Hektometer, jadi maksudmu hendak membawa kami istana putar untuk menemui gurumu jengek setan lempung. Untuk ini, rasanya kami perlu mempertimbangkannya semasa masaknya, Su Hu juga sudah dapat menduga mungkin kedua locian PWE tidak sudi menemui beliau di istana putar, maka sebelumnya Su Hu sudah siap berjumpa dengan kalian di tempat lain, tutur Piameng. Terima kasih telah menonton!